selamat menikmati bibitnya ini dibanding dengan yang kalau di luar kalau kita kan ada perlakuan khusus untuk di laboratorium itu dari awal tanam kita mulai sejak tahun 2013 kita kembangkan pisang kepok pisang talas dan pisang kapendis tapi untuk pisang talas baru sekitar tahunnya 2014 atau 2015 ya kalau keunggulannya yang jelas kita mengambil anakan dari induk yang sudah direkomendasikan oleh BPSB saat ditanam di kultur jaringan dengan kultur jaringan bila dia terserang penyakit maka pasti akan terlihat langsung terlihat dan itu langsung kita keluarkan jadi ini terjamin ya bibit yang kita keluarkan untuk masyarakat yang jelas kalau dari kultur jaringan saat kita menanam dia bisa serempak jadi kita juga bisa panen serempak selamat menikmati selamat menikmati